Halo semua, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Dai Waisem Masai yang rilis di tahun 2005. Maaf ya kalau salah nyebutnya. Dan film ini menceritakan kisah nyata seorang wanita gurih yang bernama Karola yang menikahi pria kulit hitam yang masih menggunakan adat asli di negara kayaknya. Nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Nah kalau mau download nanti saya kasih link telegramnya di IG aja ya. Kalau yang gak tau IGnya berarti gak gaul aja pokoknya. Oke kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan dipilihatkannya sepasang kekasih yang bernama Stepan dan juga Karola yang sedang berpetualang ke Afrika tepatnya di negara Kenya. Nah mereka ini sudah berpacaran selama 2 tahun dan ceritanya di hari itu adalah hari terakhir mereka di Kenya sebelum pulang kembali ke negara Swiss. Lalu tiba-tiba mereka sempat dikejar berlandalan di sana namun untung saja mereka bertemu dengan 2 orang yang masih menggunakan pakaian asli suku di sana dan akhirnya mereka pun selamat. Dan salah satu dari mereka itu yang bernama Lemalian ternyata bisa berbahasa Inggris. Lalu setelah itu si Lemalian pun langsung mengantarkan mereka ke atas kapal. Nah disini si Karola udah mulai curi-curi pandang ya kepada si Lemalian. Begitupun juga sebaliknya loh. Hmm. Singkat cerita di malam harinya si Karola dan si Stepan pun ketinggalan mobil elep terakhir yang akan mengantarkan mereka ke hotel. Dan terpaksa mereka pun harus mencari hotel baru. Lalu tak lama si Lemalian pun muncul lagi dan dia langsung mengantarkan mereka ke hotel terdekat. Namun sesampainya di hotel si Lemalian pun diajak masuk sama si Karola namun tidak diperbolehkan oleh si Hansi Potel. Yang akhirnya si Karola pun menyusul si Lemalian pergi meskipun sempat berdebat dulu sama si Stepan. Lalu si Karola pun minum barang sama si Lemalian di sebuah kape dan si Karola tanpa canggung sedikit pun langsung mengajak si Lemalian untuk berdansa. Namun pas mereka lagi mesra-mesranya, tiba-tiba si Stepan pun datang dan langsung menyeret si Karola untuk pulang. Nah ketika di hotel si Karola pun kepikiran terus si Lemalian padahal dia udah berewita dua ronde sama si Stepan. Hingga di pagi harinya pas mereka lagi di bandara, tiba-tiba si Karola pun memutuskan untuk tidak pulang yang bikin si Stepan pun udah curiga kalau si Karola ini pengen sama pria yang ada di negara kayaknya itu. Dan akhirnya si Stepan pun pulang sendiri dan si Karola langsung datang ke kape tempat terakhir mereka bertemu dengan si Lemalian. Namun ternyata si Lemalian lagi pulang kampung ke Panjalu Ciamis dan temannya si Lemalian pun menjelaskan kalau perjalanan kesana sangat jauh karena harus naik elap beberapa kali dan disana si Karola bisa menemui seseorang yang bernama Elizabeth. Nah si Karola udah gak peduli jauh mau gimana pun karena dia udah penasaran banget sama si Lemalian yang pasti gede banget ya. Lalu si Karola pun langsung otw naik Bismadonna dan perjalanan menuju kesana memakan waktu sampai 13 jam. Nah kalau yang gak tau Bismadonna itu yang kayak gimana, yang kayak gini ya. Yang kalau mau turun itu harus ngegetrukin koin ke besi pegangan atau ke kaca. Singkat cerita si Karola pun sampai dan dia sempat bingung untuk mencari seseorang yang bernama Elizabeth. Lalu dia pun langsung bertanya ke tukang tiket disana dan mereka ternyata semua tau dimana si Elizabeth tinggal. Dan ternyata si Elizabeth ini adalah seorang tetih-tetih gurih yang menikah dengan orang asli disana. Lalu si Elizabeth yang udah tau kalau si Karola lagi mencari si Lemalian pun bilang kalau dirinya tidak perlu mencari lagi. Karena si Lemalian akan tau kalau si Karola ada disini dan singkat cerita di malam harinya benar saja si Lemalian tiba-tiba muncul di depan rumahnya si Elizabeth. Dan si Lemalian pun langsung mengajak si Karola untuk pergi ke kosan temannya. Nah sesampainya di kosan temannya itu teman-temannya yang lagi tidur pun langsung diusir dari kamarnya karena si Lemalian mau mengeksekusi si Karola. Dan akhirnya mereka pun... Hmm... Dari belakang loh guys. Lalu di pagi harinya si Karola pun duduk sendirian dan tak lama datang si Lemalian dengan wajah yang sumberingah banget karena semalam udah bucat. Lalu setelah itu si Lemalian pun mengajak si Karola ke lemburnya dan itu harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati bukit-bukit yang sangat gersang. Nah sesampainya di sana si Lemalian pun mengenalkan si Karola kepada ibu dan keluarganya. Dan mereka terlihat sangat welcome sekali kepada si Karola dan singkat cerita di kesokan harinya si Karola yang biasa mandi di ruangan kali ini harus mandi di tempat terbuka. Dan juga sangat ramai namun si Lemalian menyuruh si Karola untuk pindah sumur hingga mereka pun jadi mandi bareng. Hmm... Enak gitu si Maghrib. Lalu setelah mandi dan juga berewita si Karola pun menemui seseorang yang bernama Bernardo yang merupakan seorang pendeta asal Italia. Namun si pendeta ini judes banget lah pokoknya mah guys. Nah tak lama datang si Maghrib yang suka ngurusin Duk Capil dan dia bilang kalau si Karola gak boleh bobo sekamar sama si Lemalian karena belum nikah. Dan juga si Maghrib menyuruh si Karola untuk harus segera mengurus izin tinggalnya jika tidak maka si Karola harus pergi meninggalkan tempat itu. Lalu di kesokan harinya si Karola pun pergi ke Tasik buat urus-urus izin tinggal dirinya namun sesampainya di kantor Duk Capil si Lemalian pun gak boleh masuk lagi karena berpakaian yang tidak lengkap. Hmm... Nah setelah beres ngurus izin mereka pun menghotel dulu dan yang pasti tiga ronde guys yang ini mah. Nah selama di Kenya si Karola sempat terkena sakit malaria namun untung saja dia bisa pulih kembali dengan cepat. Namun dia juga kehabisan uang yang akhirnya dia pun menelpon ibunya buat minta transferin duit. Dan setelah ditransfer ternyata uang itu dibelikan mobil kol buntung tahu bulat agar si Karola bisa membeli barang keperluannya dalam sekali jalan. Lalu setelah membeli mobil mereka pun membeli banyak keperluan mereka namun di tengah jalan si Lemalian memaksa pengen nyobain nyetir mobil. Dan si Karola pun langsung mengizinkan si Lemalian untuk nyetir mobilnya yang akhirnya mobil itu pun dengar pohon caringin. Hmm... Nah dengan kejadian itu bikin si Karolin pun... eh si Karolin lagi. Karola kesel pokoknya mah dan langsung kukulutus kepada si Melian. Yang akhirnya si Lemalian pun balik pundung kepada si Karola karena si Karola udah marahin dirinya. Hmm... dasar si Maghrib. Namun tak lama mereka pun akur kembali dan si Karola bilang kalau dia harus pulang dulu ke Cimahi buat ngambil bakal yang banyak. Dan si Lemalian bilang kalau si Karola balik lagi kesini maka dia akan menikahinya dan si Karola pun berjanji akan kembali lagi dan juga siap menjadi istrinya si Lemalian. Hmm... Sikat cerita si Karola pun udah ada dirumahnya lagi di Swiss dan dia bilang kepada ibunya kalau dia mau nikah dengan orang asli kayaknya. Nah si mamahnya pun udah pasti gak setuju ya dari mukanya. Tapi si mamah juga gak bisa apa-apa untuk menghalangi keinginan anaknya. Yang akhirnya si Karola pun beli gaun untuk dia pakai nikah nanti dan sikat cerita si Karola pun udah sampai lagi di Ciamis. Dan si Lemalian pun terlihat sangat bahagia dengan kembalinya si Karola ya. Yang akhirnya mereka pun langsung mengadakan acara pernikahan di kesokan harinya dan pernikahan itu pun dirayakan dengan sangat meriah sekali. Singkat cerita si Karola pun udah hamil 4 bulan lagi dan udah diewita berpuluh-puluh kali ya. Dan dia pun berencana akan membuat warung agar masyarakat sekitar tidak usah jauh-jauh pergi ke kota untuk membeli kebutuhan mereka. Dan juga si Karola tidak hanya ingin memakan daging kambing dan juga gula doang ya. Nah ide itu sempat ditolak sama si Lemalian karena di daerahnya itu gak perlu ada warung. Namun si Karola tetap kekeh dan juga ngelak peduli resikonya dan dia akan membuat warung tersebut. Nah disini hubungan mereka pun mulai menemui masa-masa pahitnya atau retaknya. Yang pertama saat si Karola ingin menolong seorang ibu hamil. Namun warga sekitar malah diem kayak orang cilipun. Karena menurut kepercayaan orang sekitar wanita tersebut terkena santet dan jika menyentuhnya maka dia juga akan terkena santet tersebut. Namun si Karola tidak percaya sama sekali akan hal itu dan dia tetap berusaha menolong wanita tersebut. Lalu sesampainya di dokter ternyata bayinya sudah tidak tertolong sama sekali. Hmm kasihan ya. Lalu singkat cerita barang-barang dagangan si Karola pun udah datang. Nah ketika si Karola lagi transaksi sama si supir terlihat si Lemalian yang sangat cemburu melihat mereka berdua. Lalu tak lama datang si Maghrib yang menitipkan keponakannya agar bisa bekerja ngebantu ngeladangin pembeli. Yang kepaksa si Karola pun langsung menerima si Ujang untuk bekerja. Singkat cerita warung si Karola pun sangat ramai pembeli hingga si pendeta pun ikut senang dan langsung merayakan perubahan besar yang ditimbulkan sama si Karola. Namun si pendeta tetap mengingatkan kepada si Karola agar berhati-hati karena bisa aja warungnya di jarak kapanpun. Lalu singkat waktu kehamilan si Karola pun udah semakin besar namun si Lemalian justru jadi semakin pencemburu. Dan cemburunya itu sangat konyol ya dan tidak beralasan. Kayak liat pintu kebuka aja disangka dia nyamah ada cowok lain yang keluar dari pintu itu. Hmm. Lalu setelah itu masalah lain pun muncul yaitu si Maghrib yang ternyata suka kasbon ke warungnya si Karola lewat si Lemalian. Nah hal itu bikin mereka pun bertangkar karena menurut si Lemalian sesama saudara boleh nganduk sepuasnya. Hmm. Lalu di malam harinya si Karola pun mengalami kontraksi dan dia pun langsung dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan pesawat. Yang akhirnya bayi mereka pun lahir dengan selamat dan mereka pun terlihat sangat bahagia. Namun kebahagiaan mereka harus rusak gara-gara si Lemalian ketahuan ngasih duit keamanan buat si Maghrib. Lalu si Karola pun meminta kembali duitnya yang bikin si Lemalian pun marah karena sekarang warungnya gak ada yang menjaga. Dan benar saja di kesokan harinya warung si Karola pun jadi sering dibangsat sama keponakannya si Maghrib. Dan hal itu terlihat langsung oleh si Karola dan si Ujang pun langsung diusir dari warungnya si Karola. Lalu di malam harinya ketika si Lemalian lagi ngas banget si Karola pun langsung menolak berewita karena masih belum rapet lagi paska melahirkan. Hmm. Nah gara-gara itu si Lemalian pun jadi punung banget kepada si Karola ya. Nah karena gak bisa tidur si Karola pun keluar gugung dulu dan dia tiba-tiba langsung diserang sama si Ujang. Namun untung saja si Lemalian juga keluar gugung yang akhirnya si Ujang pun dibabuk berkali-kali sama si Lemalian. Itu sekalian ngelampiasin kesel karena gak bisa bucat ya si Lemalian. Lalu di kesokan harinya si Karola dan juga keponakannya si Maghrib pun disidang ala adat di sana. Dan si Karola harus membayar 2 ekor domba karena keponakannya si Maghrib udah dipecat. Nah sedangkan keponakannya si Maghrib harus membayar 5 domba kepada si Karola karena mencoba membunuh si Karola tadi malam. Hmm jadi untung ya. Lalu singkat cerita anak mereka pun sudah besar namun cemburunya si Lemalian semakin menjadi-jadi dan juga sangat konyol. Nah konyolnya itu senyum ke pembeli aja si Lemalian langsung cemburu ya kepada si Karola. Terus yang paling gila ketika bayi kambing keinjek sama si Karola disangka si Lemalian mas si Karola udah kebuburan bayi dari pria lain. Hmm parah lah pokoknya masih Maghrib. Yang akhirnya si Karola pun memutuskan untuk pulang aja ke Swiss dengan membawa anaknya. Karena dia gak tahan ya dengan situasi kayak gitu. Dan hal itu pun sempat dicegah sama si Lemalian yang curiga kalau si Karola gak akan kembali lagi namun si Karola beralasan kalau ibunya ingin melihat cucunya secara langsung. Dan dia juga bertanji akan kembali lagi secepatnya. Yang akhirnya si Lemalian pun menandatangani surat jalannya si Karola bersama anaknya namun dia bilang kepada si Karola kalau dia yakin si Karola gak akan pernah kembali untuknya. Yang akhirnya dengan rasa yang sangat sedih si Karola pun berhasil pergi dari tempat itu bersama anaknya dan sekarang dia tinggal di Swiss dan juga tidak pernah kembali ke Kenya. Dan film Dai Waisen Masai 2005 pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film Dai Waisen Masai 2005 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah jangan suka rasis ya. Dan jangan pilih-pilih kalau cinta mah. Oke buktinya si Karola juga mau nerima yang berbeda kulit dari dirinya. Dan yang paling penting jangan suka dikisah istri ya. Kalau enggak nanti dia malah kabur loh kayak si Karola. Nah segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Terima kasih telah menonton.